Kita lihat kereta yang ini belum bergerak karena ada rangkaian kereta yang sedang masuk dan menghalangi blok di depannya. Perhatikan loko abu-abu ini berhenti karena rangkaian ini belum clear dari turnout di depannya. Untuk membuat lebih menarik, mari kita tambah turnout yang merupakan bagian dari blok 2. Lalu kita tambah blok 4 di ujungnya. Halo sobat semua, selamat datang di Miniature World, channel yang selalu Anda tunggu. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan mengulas tentang otomatisasi GMRI. Bagi yang belum tahu apa itu GMRI dan bagaimana membuatnya, Anda bisa menonton video saya yang lain tentang itu. Bagi yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat tentang elektronik dan kereta model. Bagi semua kamodor tentu suatu kepuasan tersendiri untuk mengoperasikan kereta modelnya mengeliling layout. Memindah-mindahkan tuas wesel agar kereta belok melewati bagian tertentu. Lalu lampu sinyal menyala atau lengan sinyal bergerak untuk menandakan mana jalur yang kosong dan aman dilewati. Mungkin hal itu mudah jika layout tidak begitu luas dan kereta yang lewat cuma satu rangkaian pada satu waktu. Bagaimana kalau keretamu banyak dan ingin digerakkan semua tanpa boleh bertabrakan? Tentunya hampir mustahil bukan? Apalagi ditambah harus memperhatikan tuas pemindah wesel setiap saat. Untungnya, JMRI sebagai sistem komputer kontrol untuk membangun layout kamod sudah dilengkapi dengan tools yang cukup canggih untuk mengoperasikan rangkaian kereta secara otomatis. Kamu bisa menjalankan semua keretamu bersamaan tanpa takut bertabrakan dan tidak perlu pusing dengan sinyal dan pemindahan tuas wesel. Ada empat hal utama dalam otomatisasi JMRI yang perlu disiapkan sebelumnya. Pertama yaitu blok atau disebut juga okupansi blok. Okupansi blok adalah bagian dari track dengan satu atau lebih sensor untuk mendeteksi keberadaan kereta pada suatu segmen atau blok tertentu. Okupansi blok ini atau yang disingkat O-blok biasanya dipisahkan dari bagian track yang lain dengan membuat celah atau gap untuk mengisolasi sensor mendeteksi secara elektrikal. Yang kedua adalah portal. Portal adalah gerbang atau batas satu blok dengan blok lainnya. Kamu keluar dari satu blok ke blok berikutnya melewati sebuah portal. Yang ketiga adalah path. Path adalah jalur yang bisa dilalui kereta saat melewati blok. Lalu yang terakhir adalah warren. Warren adalah satu set informasi yang diperlukan untuk mengoperasikan kereta secara otomatis. Warren akan mengatur posisi wesel untuk router tertentu yang akan dilewati kereta secara otomatis. Jadi saat dijalankan dengan feedback dari O-blok dan konfigurasi sinyal, Warren akan mengontrol kecepatan kereta sesuai aspek sinyal. Dan kondisi blok rel di depannya, apakah kosong atau terisi rangkaian lain. Masih bingung? Oke, ilustrasi berikut saya jamin membuatmu lebih paham. Mari kita buat layout dengan tiga blok. Kita namai blok satu, blok dua, dan blok tiga. Untuk membuat lebih menarik, mari kita tambah turnout yang merupakan bagian dari blok dua. Lalu kita tambah blok empat di ujungnya. Jadi sekarang kita punya empat blok. Kita juga punya tiga portal. Portal yang menghubungkan blok satu ke dua, blok dua ke tiga, dan blok dua ke empat. Lalu apa itu path? Lihat lintasan kereta ini. Kereta bisa lewat dari blok satu ke blok dua, lalu ke blok tiga. Itu satu path. Kemungkinan lain yaitu kereta lewat dari blok satu, ke blok dua, lalu ke blok empat. Itu adalah path kedua. Jadi ada dua path di blok dua. Mari kita lihat contoh layout yang mengaplikasikan otomatisasi. Kita lihat bagian-bagian track yang berwarna merah adalah segmen blok yang ada keretanya di atasnya. Kita lihat pada saat kereta bergerak, maka segmen yang berwarna merah maju mengikuti pergerakan kereta. Kereta pertama berhenti. Sinyal sebenarnya berwarna hijau, artinya jalur di depan clear. Tapi ada kereta dari jalur berlawanan yang akan melewati turnout yang sama. Jadi dia memastikan dulu bahwa dia yang mendapat prioritas maju lebih dahulu. Nah, sekarang kereta pertama berjalan lagi. Lihat sinyal hijau sudah berubah. Sudah berubah merah ya saat kereta satu melintasi turnout. Kereta kedua belum bergerak karena sinyal dia masih berwarna merah. Kereta kedua belum bergerak karena sinyal dia masih berwarna merah. Nah, kereta satu juga berhenti karena sinyal yang di depannya juga masih merah. Nah, sinyal sudah hijau untuk kereta dua bergerak. Kereta kedua juga berhenti sebentar untuk memastikan bahwa prioritas adalah untuk dia. Karena di depannya ada kereta satu yang akan melintas juga di turnout yang sama. Oke, dia jalan lagi. Segera setelah sinyal di depan kereta satu berubah hijau. Kereta satu, kereta satu bergerak. Berikutnya, kita bisa lihat contoh otomatisasi dengan jaringan rail yang lebih kompleks. Kita lihat kereta yang ini belum bergerak karena ada rangkaian kereta yang sedang masuk dan menghalangi blok di depannya. Kereta ini juga berhenti sejenak karena di blok depannya ada loko kecil dari arah berlawanan dan melintasi turnout yang sama. Segera setelah jalur klir, rangkaian panjang ini meneruskan perjalanannya. Perhatikan bahwa kontroler digitalnya ditaruh di pojokan untuk memperlihatkan bahwa semua rangkaian ini berjalan dengan otomatis. Terima kasih telah menonton! Perhatikan rangkaian panjang ini kembali berhenti karena ada rangkaian lain yang menuju ke arahnya dan akan menyatu jalurnya di turnout yang sama. Kereta kedua masuk percambangan. Terima kasih telah menonton! Oke, rangkaian panjang ini bergerak lagi. Perhatikan loko abu-abu ini berhenti karena rangkaian ini belum clear dari turnout di depannya. Nah, kereta abu-abu kembali bergerak setelah sinyal aman. Begitu juga dengan kereta kecil ini yang menunggu rangkaian panjang tadi clear dari jalur di depannya. Sobat sekalian, itulah tadi pengenalan otomatisasi CMRI dan aplikasinya. Dalam video selanjutnya, saya akan membahas okupansi blok sebagai komponen penting dan mutlak untuk membangun otomatisasi layout dengan CMRI. Jangan lupa subscribe channel ini untuk selalu update informasi dan pengetahuan seputar elektronik dan model train. Terima kasih.